Intro Ya ketika kita berbicara tentang salib Maka sesuatu hal yang indah Tetapi Tuhan ingin bahwa kita Untuk kita memiliki cara pandang Melihat salib itu secara utuh Karena salib itu berbicara Tentang dua sisi yang tidak pernah bisa dapat dibisahkan Sama seperti mata uang koin kita Kalau bukan hanya gambarnya saja atau angkanya Salah satunya dihilang Maka tidak ada nilainya, tidak ada harganya secara utuh Nah kita tidak bisa melihat salib Itu hanya dari sisi penderitaan saja Karena ujungnya Anda akan selalu berjumpa Dengan satu sisinya yaitu kemuliaan Ya itu sebenarnya penting sekali untuk kita bisa melihat Dan memiliki cara pandang yang utuh tentang salib Soalnya sebenarnya segala sesuatu Ya yang berbicara tentang kemuliaan Kita suka dengan kemuliaan Kemenangan, keberhasilan Ujungnya kita akan selalu berjumpa Yang namanya sebuah proses Ya atau lebih dahulu Tapi banyak orang itu alergi dengan proses Banyak orang tidak menyukai proses Banyak orang ingin sesuatu yang instan Tetapi ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita Di mana kemuliaan, janji, dan berkat Tuhan Itu ada di dalam kehidupan kita Ketika kita tidak masuk di dalam proses Ya nah bedanya kita dengan Apa dunia Bedanya anak Tuhan dengan dunia Soalnya prosesnya itu tidak sesuatu yang natural Ya selalu Baik orang dunia maupun anak Tuhan Akan mengalami namanya proses Tetapi di dalam prosesnya setiap anak Tuhan Anda tidak akan pernah berjalan seorang diri Anda tidak akan pernah ada di dalam prosesnya Dan Anda bergumul, bergelut dengan kekuatan Anda sendiri Selalu ada tuntunan, penyertaan, kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan kita Katakan amin Saudara Nah kita akan lihat dari Yesaya pasal yang ke-52 Saudara Kita menarik sekali bahwa Akan apa yang Yesus akan kerjakan Lakukan Apa yang Yesus sediakan Hasil daripada apa yang Yesus kerjakan Itu sudah dinubuatkan Jauh-jauh hari Saudara Nah Yesaya pasal yang ke-52 Itu menubuatkan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Bagaimana judulnya Ya dikatakan Hamba Tuhan yang menderita Semuanya itu Tuhan sudah genapi Dikai usahanya saudara Tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita Penderitaan yang Yesus sudah alami Itu telah membayar lunas hidup kita Dan Yesus membayar lunas semuanya di Kolkota Bukan karena siapa kita Bukan karena kita ini baik Bukan karena siapa kita Tetapi satu hal yang menjadi alasan Itu adalah kasih Karena Yesus mengasih kita Itu sebabnya Dia ingin yang terbaik Kita terima Siapapun engkau apapun kondisimu Yesus mengasihmu Yesus ingin yang terbaik Itu ada di dalam kehidupanmu Katakan amin Itu sebabnya Kalau kita menyadari akan hal ini Dan ini kita tanamkan dalam hidup kita Sebenarnya kita ini akan menjadi Seorang yang malu Saudara Kalau dalam hidup ini Kita selalu ngomel Kita selalu mengeluh Kita menyalahkan Tuhan Kita protes Kita komplain dengan Tuhan Kita akan malu Coba lihat Yesus 52 Kita akan lihat Mulai ayat yang ke 13 Ayat 13 Katakan seperti ini Sesungguhnya Hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan Disanjung Dan dimuliakan Dimulai dengan sebuah kata Sesungguhnya Sesungguhnya itu artinya apa? Sungguh-sungguh Bukan sebuah janji Omong kosong Janji Hanya sebagai pemanis Sebuah perkataan Sesungguhnya Artinya sungguh-sungguh Sebenarnya Dikatakan Hambaku akan berhasil Perhatikan kata berhasil Ditinggikan Disanjungkan Dan dimuliakan Kita semua suka dengan ini Siapa diantara kita yang tidak ingin Dalam hidupmu Anda berhasil Kita ingin berhasil Kita ingin ditinggikan Mengalami peninggian Kita ingin disanjung Tidak ingin direndahkan Dimuliakan Kita ingin Semua kita ingin Tapi satu hal Ketika engkau Baca akan hal ini Kita harus menyadari Bahwa ini Ini adalah hasil Ini adalah hasil Ibadah yang liturgis Bukan hanya sekedar Merayakan Menjadi ibadah yang liturgis Tapi ada Sebuah lompatan Dalam kehidupan kita Kemenangan Kemuliaan Yang dimana kita Masuk di dalamnya Karena Tuhan itu Sebiakan Buat setiap kita Nah Itu sebabnya Kita akan lihat Bukan hanya hasilnya Tapi kita akan lihat Ayat selanjutnya Karena ayat selanjutnya Itu menjelaskan Akan Prosesnya Ya Nah prosesnya Ketika nanti kita baca Kita lihat Ya Itu adalah Cara Allah Bapak Membawa Yesus Itu masuk Di dalam kemuliaan Serta melimpahkan Akan kekuasaan Kepadanya Dan disininya Ketika Kita Mengizinkan Roh Kudus Berbicara Mengajar kita Kita akan menemukan Kita akan mendapatkan Ada jejak-jejak Tuhan Yang juga akan Mendidik Kita Mendewasakan Setiap kita Anaknya Untuk kita juga Mengalami Kemuliaan Otoritas Yang Tuhan Sudah sediakan Hasil daripada Kemenangan Kebangkitannya Alkitab berkata Nama di atas Segala nama Segala kuasa Di bumi dan surga Tunduk pada Yesus Ya Nah coba kita lihat Terlebih dahulu Roma pasal yang ke 8 Et yang ke 29 Firman Tuhan Berkata seperti ini Sebab semua orang Yang dipilihnya Dari semula Berapa banyak Di antara kita Anda menyadari Bahwa Anda adalah Orang yang dipilih Tuhan Angkat tanganmu Soalnya dikata Sebab semua orang Yang dipilihnya Dari semula Tuhan memilih Kita dari semula Memiliki tujuan Dikatakan mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Tuhan pilih Anda dan saya Dengan semula Maksud tujuan Untuk apa Untuk kita menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Untuk kita menjadi Serupa dengan Yesus Jangan dipotong-potong Saudara Menjadi serupa Yesus Mengalami kemuliaan Yesus Ditinggikan Kita berkata Menjadi serupa Bagian Kita mengalami Suatu hal yang sama Tapi kita akan Lihat juga Prosesnya Prosesnya Jangan dipotong Saudara Ya Nah dikatakan Supaya Ia Anaknya itu Menjadi yang Sulung Di antara Banyak saudara Supaya Ia Anaknya Yang sulung Kita dipilih Dipanggil Dengan sebuah tujuan Menjadi serupa Dengannya Supaya Dia Yang sulung Yang sulung Artinya Yang pertama Dia pertama Mengalami Sebuah Proses Dan dia Alami Dan karena Dia yang mengalami Yang pertama Ada jejak Jejak Yang dia Tinggalkan Yang kita Catat Supaya Setiap kita Tidak menjadi Anak tuhan Yang meraba-raba Dalam hidup ini Tapi hidup Di dalam Jejak Imannya Dan dia yang Pertama Mengalami Kebangkitan Hidupmu hari ini Bisa terpul Di bawah Anda mungkin Bisa karena Kelemahan Keterbatasan Anda mengalami Kegagalan Kemandulan Tapi Engkau akan Bangkit Sebab Kenapa Dia yang sulung Di antara Banyak saudara Kita ini Saudaranya Dia yang pertama Kita yang akan Ngikut berikutnya Amen Berita Pertanyaan yang terbaik Buat Tuhan kita Nah saudara Berarti Kalau Yesus Yang tidak berdosa Yesus yang Pasal Yang dikasih Bapak Mengalami Banyak Penderitaan Yang menjadi proses Untuk masuk Di dalam Kemuliaan Apalagi Kita Kalau hari ini Anda Sangat Mengalaminya Proses Itu sesuatu Yang natural Kita ini Harus belajar Untuk kita ini Mau dididik Demi Masuk Di dalam Kemuliaan Didikan Itu bagian Daripada Sebuah Pertumbuhan Keberhasilan Satu contoh Saudara Kalau hari ini Anda adalah orang tua Ya kalau Anda Ya punya anak Dan anak Anda Datang kepada Anda Dan berkata Pak Ma Aku tidak mau lagi belajar Aku tidak mau lagi sekolah Saya percaya Anda akan berkata Justru Nak Papa Mama Sayang kamu Maka kamu harus sekolah Kamu harus dididik Kamu harus diajar Untuk supaya Memiliki Bekal dalam menghadapi Kehidupan ke depan Tantangan kehidupan ke depan Bukankah hal yang sama Demikian juga Dengan kehidupan rohani Tanamkan ini baik Dalam kehidupan setiap kita Supaya setiap Anda itu Mengerti Dan di dalam proses Yang Anda jalani Engkau tidak kecewa Akan didikan Tuhan Sekarang kita akan lihat ya Prosesnya ya Ayat yang ke-14 Berikutnya Dikatakan seperti ini Seperti banyak orang Akan tertekun melihat dia Perhatikan kalimat Selanjutnya Begitu buruk rupanya Bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya Bukan seperti anak manusia Soalnya prosesnya yang pertama Sebelum kemuliaan Antoritas itu dipercayakan Dikatakan Begitu buruk rupanya Dibuat Menjadi Begitu buruk Ini proses yang pertama Nah Tetapi Ada banyak orang Kristen Itu tidak pernah bisa Menerima keadaan Ketika mengalami Yang namanya Kegagalan Ketika Sebagian Sesuatu Dalam kehidupannya Itu tidak seperti Ekspetasinya Menjadi buruk Menjadi tidak seperti Yang dia Harapkan Berapa banyak Orang Kristen Atau Anda Protes dengan Tuhan Tuhan tidak sayang aku Mengapa Tuhan Biarkan gagal Kenapa Tuhan Biarkan aku sakit Kenapa Tuhan Biarkan aku Jatuh Aku Dan mengalami Ada dalam banyak masalah Dan semuanya Menjadi buruk Soalnya kalau Anda Ada dalam kondisi Seperti ini Saat ini Saudara Anda harus Kalau Anda ingin Anda muncul Sebagai seorang pemenang Ada di dalam Janji Tuhan Mengalami penyediaan Tuhan Kita harus memulai Dengan sebuah konsep Cara pandang yang baru Itu cara pandang Kristus Pandang Sebuah proses Yang hari ini Ada di dalam hidup Sebagai proses Untuk masuk dalam Kemuliaan Kemenangan Jangan pandang Dan nilai itu Sebagai sebuah Kegagalan Karena ketika kita Memiliki cara pandangan Sebuah penilaian Sebuah kegagalan Maka kita itu Akan berhenti Di titik ini Berapa banyak orang Tercerambap Semakin dalam Dalam sebuah Proses Yang terjadi Yang ada dalam hidupnya Dan dia tidak pernah Keluar Proses itu Dia selalu Tergungkung Dan tercerambap Sampai dia menjadi Seorang yang Hari ini Tidak pernah bisa Memandang Dan melihat Sebuah pengharapan Di dalam kehidupannya Sekalipun Dia bisa berkata Yesus bangkit Bukankah Tuhan berkata Allah turut Bekerja Di dalam segala perkaraan Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita Kalau Tuhan Tuhan izinkan Proses Ada dalam hidup kita Itu sesuatu yang Natural Tapi bagaimana Kita ini bisa Keluar Dan kita ini Berjumpa Dengan hasil Daripada karya Tuhan Yesus Itu penting Sekali Soalnya Tuhan Izinkan Semuanya itu Supaya kita Ini tahu Di luar Tuhan Kita ini Tidak bisa Berbuat apa-apa Itu satu Sikap hati Dimana Tuhan Mau tanamkan Ada dalam kehidupan Setiap kita Ini sangat Penting Untuk kita itu Tahu Untuk kita bisa Melangkah Dalam perjalanan Berikutnya Dengan sebuah Sikap hati Tanpa Tuhan Tidak bisa Tidak ada apa-apanya Sehingga kita Tahu Bahwa semuanya Itu kasih karunia Kita ini Tidak bermain-main Dengan kasih karunia Karena sejujurnya Ada banyak orang Kristian Mereka bermain-main Dengan kasih karunia Kasih karunia Seperti yang saya Seberapa waktu Tekankan Itu benar Gratis Yesusnya Bayar semuanya Anda tidak perlu Bayar Tapi itu Tidak murah Karena Yesus Bayar Dengan hidupnya Saudara Yang kedua Kalau Anda Lihat Semuanya Sudah benar Semuanya Tuhan izinkan Seringkali Tuhan itu ingin Dalam hidup kita Untuk kita ini Sejenak Beri koma Dalam hidup kita Bukan titik Koma Berdiam diri Dalam hadirat Tuhan Intropeksi Mengizinkan Untuk Tuhan Berbicara Berpekara Dengan hidup kita Untuk sebuah Kekuatan yang baru Sebuah kapasitas Sebuah kapasitas Yang baru Itu ada Di dalam hidup kita Untuk kita dibawa Kepada sebuah penyediaan Yang jauh Lebih besar Kalau Anda Lihat Ketika Berdiam di dalam Hadirat Tuhan Lihat hidup Anda Kenapa Semuanya terjadi Seperti ini Kenapa Semuanya menjadi Lebih buruk Dan Anda Ya Tidak mendapati Ada sesuatu yang Salah dalam hidup Anda Mengatapi Mengapa Hasilnya Seperti ini Berarti Ada kasih karunia Yang lebih Untuk secara khusus Hidup Anda Itu menjadi Tanda Yang Ajaib Bagi Tuhan Satu contoh Alkitab kita Menjelaskan tentang Kehidupan Ayub Ayub itu Menderita Bukan karena Dosa Saudara Semuanya menjadi Buruk Dalam kehidupan Semuanya menjadi buruk Bukankan dia Berbuat dosa Ayub mengalami Penderitaan Kehilangan Bukan karena Dia tidak punya Iman Tuhan sendiri Bersaksi Bahwa Tentang kehidupan Ayub Tuhan dengan Bangga berkata Lihat Sudahkan kau melihat Hamba ku Ayub Tetapi Ini merupakan Kasih karunia Tuhan Dimana Tuhan Pakai Kehidupan Ayub Menjadi Tanda yang Ajaib Soalnya mungkin Anda berkata Waduh aku Tidak mau Seperti Ayub Kita tidak perlu Terlalu GR Tidak setiap Kita itu Punya layak Untuk menjadi Tanda yang Ajaib Daripada Tuhan Tapi kalau Ada diantara Kita Engkau mengalami Akan apa yang Ayub alami Itu Terobosannya Kemuliaannya Itu double Porsi Terobosannya Itu luar biasa Jadi kita Tidak perlu Untuk terlalu Waduh Karena Kasih karunia Tuhan Itu tetap Selalu Menyertai Saudara manusia Itu seringkali Tau akan Hal ini Setiap Kita sebagai manusia Kita mengerti Akan apa Yang hari ini Saya sampaikan Tapi sebenarnya Saudara Kalau kita Mau bicara Jujur Tanpa Pengalaman Demi pengalaman Kita ini Tidak akan Pernah Benar-benar Mengerti Mengapa Saudara Karena Walaupun Jarak antara Pengetahuan Atau akal budi Dengan hati Sebenarnya Itu sangat dekat Dari sini Kesini Saudara Tetapi Itu bisa Menjadi Begitu Jauh Yang memerlukan Waktu Bertahun Tahun Untuk Akal budi Kita Pikiran Kita Itu bisa Selaras Dengan hati Kita Dimana Pikiran Kita Sepakat Dengan hati Kita Itu seringkali Butuhkan Waktu yang Begitu Panjang Bahkan Sampai Bertahun Tahun Satu Contoh Saya berikan Contoh Setiap Kita Pasti Tau Dan Kita Pernah Mengalami Keberhasilan Anda Memperoleh Berkat Sebagai Orang Kristen Kita Selalu Berkata Puji Tuhan Semua Karena Berkat Tuhan Karena Kebaikan Tuhan Mulut Kita Berkata Seperti Itu Kenapa Mulut Kita Berkata Seperti Itu Karena Pikiran Kita Yang Masuk Pikiran Kita Sebagai Orang Kristen Kita Ngerti Kita Dengar Kita Terima Tuhan Itu Sumber Berkat Tuhan Yang Memberkati Kita Tuhan Yang Beri Kesanggupan Tapi Berapa Banyak Hati Kita Dalam Hati Kecil Kita Berkata Aku Berhasil Karena Siapa Aku Aku Berhasil Karena Aku Bisa Sampai Akhirnya Saudara Tuhan Izinkan Semuanya Menjadi Begitu Buruk Dan Kita Menyadari Tidak Tidak Ada Hal Yang Lain Kecuali Lari Kepada Tuhan Kita Sadari Betapa Buruk Dan Rapuhnya Manusia Tanpa Tuhan Saudara Jangan Jadi Orang Yang Hari Ini Kita Terlalu GR Sehingga Membuat Kita Merasa Diri Kita Begitu Penting Kita Menjadi Orang Yang Sombong Saudara Coba Kita Lanjutkan Ayat Yang Ke 15 Ini Menarik Sekali Ayat Yang 15 Berkata Seperti Demikian Ia Akan Membuat Tercengang Banyak Bangsa Raja Raja Akan Mengatupkan Mulutnya Melihat Dia Sebab Apa Yang Tidak Diceritakan Kepada Mereka Akan Mereka Lihat Dan Apa Yang Tidak Mereka Dengar Akan Mereka Pahami Langsung Pasal 53 Yang Pertama Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Kami Dengar Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Soalnya Perhatikan Dan Soalnya Renungkan Soalnya Perhatikan Dengan Benar Benar Ini Dua Ayat Yang Kontradiksi Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Kenapa Karena Ayat 15 Berkata Demikian Ia Akan Membuat Tercengang Banyak Bangsa Raja Raja Akan Mengatupkan Mulutnya Melihat Dia Sebab Apa Yang Tidak Diceritakan Kepada Mereka Mereka Itu Akan Lihat Apa Yang Tidak Mereka Dengar Raja 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 Ini Berbicara Tampak Orang Terpandang Tapi Mereka Akan Dengar Akan Mereka Pahami Tapi Ayat Berikutnya Berkata Siapakah Yang Percaya Ini Sesuatu Yang Kontradiksi Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Artinya Apa Saudara Artinya Seperti Ini Kok Saya Pakai Bahasa Sehari Hari Akan Ada Banyak Orang Itu Menerima Nubuatan Orang Menerima Janji Janji Daripada Tuhan Tapi Kemudian Kenyataannya Nubuatan Dan Janji Janji Tersebut Tidak Sama Tidak Selaras Dengan Keadaan Yang Ada Yang Terjadi Dalam Kehidupan Mereka Saat Itu Dan Mereka Berkata Siapa Yang Mau Percaya Saya Percaya Setiap Kita Sebagai Anak Tuhan Anda Pasti Menerima Janji Ada Janji Yang Tuhan Berikan Dalam Kehidupan Anda Mungkin Anda Ketika Dengar Firman Tuhan Ada Satu Ayat Satu Kata Melompat Sepertinya Berbicara Semakin Anda Renungkan Anda Perkatakan Semakin Kuat Meneguhkan Anda Jelas Sekali Tuhan Saya Berbicara Atau Anda Menerima Nubuatan Seorang Abah Tuhan Dari Pemimpin Tapi Setelah Anda Terima Janji Tuhan Anda Terima Nubuatan Iman Dibangkitkan Roh Dikuatkan Diteguhkan Saudara Tapi Berapa Waktu Kemudian Anda Lihat Kehidupan Anda Kondisi Anda Sangat Kontradiksi Dengan Janji Nubuatan Anda Terima Dan Anda Mulai Raku Siapakah Yang Percaya Saudara Yang menjadi Persoalan Di titik Ketika Hari ini Anda Terima Janji Tuhan Anda Terima Nubuatan Bukan Karena Tuhan Itu Tidak Sanggup Genap Bukan Karena Tuhan Itu Hanya Omong Kosong Bukan Karena Tuhan Itu Hanya Sekedar Pemberi Janji Tetapi Menjadi Persoalan Buat Kita Apakah Saudara Bisa Mempercayai Tuhan Yang Memberi Janji Dan Engkau Didapati Setia Ini Proses Kedua Yaitu Dimana Setiap Kita Akan Dibawa Untuk Mempercayai Serta Memegang Janji Tuhan Bukan Berdasarkan Pada Kondisi Keadaan Saudara Daud Ketika Dia berusia 17 tahun Dia Seorang Anak Muda Dia Terima Janji Tuhan Dia Terima Nubuatan Menjadi Raja Terbesar Dalam Sejarah Israel Akan Memimpin Umat Tuhan Dia Diurapi Menjadi Raja Israel Tetapi Kalau Seorang Lihat Justru Tuhan Biarkan Dia harus Lari Tinggalkan Keluarganya Dia harus Lari 13 tahun Dari Kejaran Raja Saul Yang Menginginkan Akan Nyawanya Tapi Kalau Anda Ikuti Perjalanan Kehidupannya Hasilnya Ini Luar Biasa Ketika Dia Terima Janji 13 tahun Dia harus Lari Dikatakan Sama Seperti Ayat Yesaya Tadi 53 Yang Pertama Siapakah Yang Percaya Tidak Satu Orang Punya Mempercayai Bahwa ini Anak Muda Akan Menjadi Raja Terbesar Israel Terbesar Rali 13 Tahun Itu Membuat Daud Memiliki Hati Yang Mau Dididih Dia Punya Hati Yang Mau Diajar Oleh Tuhan Tidak Satu Orang Pun Bisa Mempercayai Tapi Sekalipun Kondisi Keadaan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Daud Sangat Kontradiksi Dengan Janji Yang Daud Terima Orang Ini pegang Janji Tuhan Dalam Hatinya Kencang Kencang Kuat Hasil 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 Apa Perombakan Yang Dari Dalam Hatinya Sebagaimana Tujuan Tuhan Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Dia Berangkat Seorang Usia Anak Muda Usia 17 Tahun Dengan Hati Yang Penuh Dengan Penolakan Dia Adalah Orang Bukan Ditolak Orang Lain Bahkan Ditolak Oleh Keluarga Yang Sendiri Ini Anak Muda Yang Hatinya Penuh Dengan Penolakan Tuhan Berbicara Kepada Dia Sore Jangan Ukur Tempatkan Dirimu Hari Ini Berdasarkan Kelemahan Keterbatasan Dan Kau Berkatan Tidak Mungkin Tuhan Pilih Aku Tidak Mungkin Tuhan Sayang Aku Tidak Mungkin Tuhan Mau Angkat Hidupku Tuhan Pilih Seorang Anak Muda 17 Tahun Hatinya Penuh Dengan Penolakan Luka Tertolak 13 Tahun Proses Dia Pegang Janji Tuhan Dimana Tidak Ada Satu Orang Pun Siapakah Yang Percaya Tidak Ada Tapi Oh Anak Muda Dia Pegang Janji Tuhan Dan Kita Melihat 13 Tahun Kemudian Dia Muncul Sebagai Seorang Yang Luar Biasa Saudara Ini Menjadi Kunci Kekuatan Dalam Kehidupan Tuhan Kekuatan Datangnya Daripada Tuhan Yang Dia Terima Sebagaimana Firman Tuhan Berkata Kepada Siapa Ketangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Saudara Semua Pertanyaan Kepada Siapa Ketangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Tidak Kepada Semua Orang Tuhan Memberikan Janjinya Kepada Setiap Anak Tuhan Karena Dia Ala Perjanjian Tapi Tidak Kepada Semua Orang Tuhan Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Tangan Kekuasaan Itu Hanya Dinyatakan Kepada Orang Yang Pegang Janji Tuhan Di hatinya Sekalipun Dia Lihat Keadaan Kondisinya Sangat Kontradiksi Dengan Janji Tuhan Bukankah Ini yang namanya Iman Iman Itu Harus Mengubah Kondisi Keadaan Firman Harus Mengubah Kondisi Keadaan Bukan Kondisi Keadaan Yang Mengubah Firman Dan Tidak Ada Hal Yang Lain Hati Kita Kita Harus Sepakat Dengan Tuhan Amen Soalnya Lihat Ayat Yang Kedua Dikatakan Seperti Ini Sebagai Taruk Ia Tumbuh Di Hadapan Tuhan Dan Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Ia Tidak Tanpa Semarang Tidak Sehingga Kita Memandang Dia Dan Rupa Pun Tidak Sehingga Kita Menginginkannya Soalnya Perhatikan Kalimat Dan Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Soalnya Perhatikan Kata Tunas Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Ini Berarti Sebelum Menjadi Tunas Pasti Ada Benih Yang Ditabur Kalau Ini Sebagai Tunas Di Tanah Kering Berarti Ini Benih Yang Ditanam Di Tanah Kering Tapi Tetap Bisa Bertumbuh Sehingga Menjadi Tunas Ini Luar Biasa Dan Dan Yang Menarik Sekali Kalimat Sebelumnya Berkata Seperti Ini Sebagai Taruk Ia Tumbuh Di Hadapan Tuhan Berarti Bukan Hanya Benih Yang Ditanam Di Tanah Kering Tetapi Tetap Bisa Bertumbuh Melainkan Menjadi Sebuah Pohon Yang Menghasilkan Buah Sehingga Dikatakan Sebagai Taruk Ia Tumbuh Di Hadapan Tuhan 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 Ingin Setiap Kita Bertumbuh Tapi Bertumbuh Dan Berbuah Dan Kita Didapati Kita Ada Di Hadapan Tuhan Dan Tuhan Berkata Angkau Anak Ini Yang Berbicara Tentang Menjadi Garam Menjadi Terang Panggilan Tuhan Dalam Kehidupan Setiap Kita So Ini Menarik Sekali Tidak Banyak Orang Itu Menginginkan Untuk Berada Atau Membangun Hidupnya Di Satu Tempat Yang Dimana Kondisinya Itu Sulit Situasinya Itu Sulit Atau Kering Banyak Orang Itu Selalu Beranggapan Berpikiran Saudara Bahwa Keadaan Kondisi Yang Baik Yang Nyaman Yang Jauh Daripada Tantangan Jauh Daripada Kesulitan Itu Ada Tempat Yang Paling Ideal Untuk Kita Berhasil Untuk Kita Itu Mengalami Peninggian Untuk Kita Mengalami Yang Namanya Kemuliaan Tapi Kalau Saudara Lihat Akan Kehidupan Dimana Alkitab Kita Cadat Hal Yang Mengejutkan Alkitab Tidak Pernah Mencadat Bahwa Nabi-Nabi Yang Diurapi Tuhan Dipakai Tuhan Mereka Dibentuk Di Istana Tapi Kita Selalu Menemukan Bahwa Mereka Itu Dibentuk Lewat Kehidupan Padanggurun Benar Musa Itu Dibesarkan Dididik Di Istana Fir'aun Tapi Kalau Saudara Ikuti Perjalanan Kehidupannya Sebelum Tuhan Memakai Dia Musa Itu Lari Tinggalkan Istana Dan Dia Mengalami Permukan Di Dalam Sebuah Kehidupan Padanggurun Yaitu Kehidupan Padanggurun Midian Hal Yang Sama Tentang Daud Yang Tadi Kita Bicara 13 Tahun Daud Lewatkan Kehidupannya Dalam Kehidupan Padanggurun Dan Alkitab Menjelaskan Lahir Seorang Raja Alkitab Menjelaskan Perjalanan Kehidupan Elia Sebelum Dia Membawa Satu Bangsa Kembali Kepada Tuhan Mengalahkan 450 Nabi Ba'ah Alkitab Berkata Elia Itu Dipelihara Oleh Burung Gagak Di Tepi Sungai Kerit Sungai Kerit Itu Di Ada Di Daerah Padanggurun Elia Siapa lagi Elisa Yang Melakukan Dua Kali Mujicat Lebih Banyak Daripada Elia Saudara Elisa Itu Seorang Yang Hidupnya Awalnya Itu Begitu Aman Nyaman Dia Seorang Yang Kaya Ketika Elia Berjumpa Dengan Elisa Dekat Alkitab Mengatakan Elisa Sudah Membajak Apa Yang Dia Lakukan Dengan Cara Dia Mengerjakan Apa Yang Dia Kerjakan Menjelaskan Ini Orang Kaya Tapi Ketika Elia Tanggal Kejumpanya Dia Lempar Jumpanya Alkitab Berkata Elisa Bakar Itu Semua Dan Dia Mengikut Akan Elia Dia Belajar Dan Mengalami Pembentukan Di Padang Guru Siapa lagi Perjanjian Baru Dimulai Dari Yohann Pembaptis Alkitab Berkata Di Padang Guru Ada Suara Yang Berseru Ratakan Jalan Timbun Setiap Lembah Persiapkan Jalan Bagi Tuhan Itu Suara Yohannes Pembaptis Yohannes Pembaptis Dibesarkan Di Padang Gurun Yesus Lukas Masalah Ketika Dibawa Oleh roh Allah Kemana Kepada Gurun Berpuasa Jadi Sebenarnya Tidak heran Kalau Anda Mau melihat Kuasa Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Dalam hidup Anda Hal Hal Yang Salah Tuhan Seringkali Bawa Anda Itu Kepada Guru Tapi Seringkali Kita Menjadikan Kehidupan Padang Guru Itu Sesuatu Yang Wow Sesuatu Yang Tidak Yang Dialami Oleh Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Salah Saudara Sebuah Konsep Sebuah Nilai Pengertian Yang Salah Padang Gurun Itu Tempat Dimana Semuanya Serba Sedikit Tempat Yang Tandus Tempat Yang Kering Sebuah Kehidupan Dimana Kita Akan Lihat Keganasan Ular Keganasan Kalah Jengkeng Dimana Kita Melihat Tempat Kita Mengalami Peperangan Rohani Sepertinya Pekerjaan Iblis Itu Begitu Nyata Tapi Justru Ini adalah Tempat Pelatihan Yang Sesungguhnya Buat Anak Tuhan Untuk Mereka Mengalami Peninggian Untuk Kemuliaan Tuhan Itu Nyata Dalam Kehidupannya Beranikah Kita Hari ini Proses Apapun Yang Sedang Ada Di Dalam Kehidupan Untuk Anda Menjadi Seorang Anak Tuhan Yang Tidak Selalu Ngomel Menuntut Tuhan Untuk Kita Minta Kenyamanan Surah Istana Itu Tempat Lahirnya Herodes Istana Tempat Lahirnya Fir'aun Tapi Hari ini Ketika Kita Berkata Yesus Bangkit Yesus Menang Aku Menang Mintalah Untuk Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Mengikuti Jejak Iman Daripada Tuhan Yesus Soalnya Pahlawan Iman Yang Alkitab Cadat Mereka Mereka Juga Berjalan Mengikuti Akan Cejak Cejak Kemenangan Kehidupan Yang Padang Gurun Yang Membawa Mereka Menjadi Seorang Yang Kuat Karena Peperangan Itu Akan Membuat Setiap Kita Bergantung Dengan Tuhan Di Titik Dimana Kita Ini Bisa Bergantung Kepada Tuhan Maka Disitulah Sebenarnya Kekuatan Tuhan Itu Ada Pada Kita Menjadi Orang Yang Berbeda Amen Kita Semua Harus Belajar Untuk Kita Tidak Sekedar Hanya Kita Ini Merayakan Pasca Dan Kita Gegap Gempita Tapi Ketika Kita Selesai Merayakan Pasca Kita Kecewa Dengan Kondisi Kita Kecewa Dengan Keadaan Kita Ngomel Karena Kita Tidak Siap Dengan Proses Karena Pertama Kita Salah Dengan Cara Pandang Sedangkan Proses Itu Sesuatu Natural Kita Lihat Proses Yang Ketiga Semoga Kali Ini Saya Cukup Menyampaikan Sampai Terakhir Yang Ke Empat Tadi Dua Ibadah Saya Tidak Sempat Yang Keempat Proses Yang Ketiga Kita Lanjutkan Ayat Yang Ketiga Sampai Yang Ketiga Ia Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kita Yang Ditanggung Dan Kesengsaraan Berontakan Kita Dia Diremukkan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Soalnya Proses Yang Ketiga Kalau Anda Baca Ayat Yang Ketiga Yang Kelima Itu Berbicara Tentang Permukan Akan Ego Diri Sendiri Untuk Dipenuhi Dengan Kasih Yang Menyembuhkan Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Soalnya Pemulihan Kesembuhan Itu Terjadi Bukan Karena Pemerangan Pemulihan Kesembuhan Terjadi Bukan Karena Pertempuran Kalau Kita Melihat Etika Sama Yang Kelima Apa Yesus Alami Punggungnya Dicambuk Soalnya Bukan Hanya Mendatangkan Sebuah Bekas Aluran Pada Punggungnya Tapi Ketika Cambuk Tentara Romawi Itu Jatuh Pada Punggung Tuhan Yesus Ditarik Itu Kulit Punggungnya Itu Ikut Tercabik Karena Cambuk Tentara Romawi Ujungnya Itu Ada Kailnya Itu Dari Tulang Maupun Dari Besi Nah Ketika Itu Jatuh Punggung Tuhan Yesus Tarik Itu Meninggalkan Aluran Bilur Dimana Kita Berkata Bilur Bilurnya Sembukan Kita Tapi Kulitnya Juga Terkelupas Saudara Saudara Yesus Membiarkan Punggungnya Menjadi Hacaran Daripada Cambuk Tentara Romawi Alasannya Hanya Satu Karena Kasih Tujuannya Dan Supaya Oleh Bilur Bilurnya Kita Sembuk Itu Sebabnya Alkitab Ini Mengacar Kemudian Kita Semua Proses Hari Ini Kalau Ada Kesakitan Dalam Keluargamu Ada Kesakitan Dalam Hubunganmu Dalam Pernikahanmu Maka Kasih Pengorbanan Anda Untuk Tidak Membalas Tetapi Satu hal Kasih Anda Ketika Anda Bereaksi Tidak Dengan Pembalasan Melainkan Anda Hadirkan Kasih Anda Berdoa Dengan Kasih Supaya Kasih Tidak Di Tengah Keluarga Itulah Yang Mendatangkan Kesembuhan Banyak Orang Berpikir Pertempuran Peperangan Pembalasan Itu Yang Mengakhiri Akan Sebuah Penderitaan Sakit Tapi Kehidupan Membuktikan Pertempuran Peperangan Selalu Mendatangkan Luka Yang Jauh Lebih Besar Kematian Yesus Hari ini Membuat Setiap Kita Itu Mengalami Peremukan Ego Untuk Kita Tidak Masuk Terjerambat Sebuah Peperangan Tapi Untuk Hidup Kita Bukan Dipenuhi Kasih Tapi Bisa Menghadirkan Kasih Tidak Ada Satu Orang Pun Di Atas Muka Bumi Ini Yang Dimana Ketika Kita Mengalami Yang Namanya Pertempuran Peperangan Ada Kesakitan Yang Mendatang Kesakitan Dalam Sebuah Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Anak Orang Tua Maupun Dalam Pernikahan Ataupun Hubungan Setiap Kita Pasti Kita Akan Menghadirkan Peperangan Tidak Satu Orang Pun Dimana Kita Bisa Mengekang Ego Kita Untuk Kita Tidak Melakukan Sebuah Pembalasan Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Nyawa Ganti Nyawa Tetapi Yesus Yang Mati Di Kaisal Itu Membuat Apa Yang Tidak Mungkin Itu Menjadi Mungkin Bagi Kita Yang Menjadi Persoalan Hari Ini Ketika Hubungan Sakit Hari Ini Pernikahan Itu Dua Menjadi Satu Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Karena Dua Menjadi Satu Itu Harus Dikerat Satu Dengan Yang Lanya Itu Harus Mengalami Dikerat Sesuatu Tidak Mungkin Hari Ini Menjadi Sesuatu Yang Mungkin Karena Dia Sang Inspirator Sebuah Pernikahan Apalagi Hubungan Yang lain Yang Justru Sesuatu Hubungannya Itu Nilai Kualitas Keintimanya Itu jauh Di bawah Sebuah Sebuah Pernikahan Seharusnya Bisa Itu Sebabnya Hari Ini Kita Bisa Berkata Pekerjaanku Akan Menjadi Baik Pelayananku Akan Menjadi Baik Akan Muncul Tim Yang Bersama Dengan Aku Mengalami Keberhasilan Kemenangan Kemuliaan Amin Ya Karena Kasih Kristus Itu Sebabnya Hari Ini Biar Kasih Kristus Itu Dihadirkan Di Dalam Setiap Hubungan Kita Cepat Aja Proses Yang Keempat Biar Saya Bisa Menyelesaikannya Ayat Yang Ketujuh Dilanjutkan Berkata Seperti Ini Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Dirinya Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Perhatikan Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Dirinya Ditindas Dan Dikata Dan Tidak Membuka Mulutnya Bukan Membiarkan Dirinya Ditindas Tapi Tidak Membuka Mulutnya Ini Yang Tidak Mudah Loh Saudara Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang Orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Ayat Ini Berbicara Tentang Penguasaan Diri Soalnya Proses Yang Keempat Itu Dibawa Untuk Memiliki Dan Bertumbuh Dalam Penguasaan Diri Ini Kunci Keberhasilan Saudara Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Orang Yang Berhasil Kita Tidak Memiliki Penguasaan Diri Orang Yang Tidak Dapat Menguasai Dirinya Itu Orang Yang Tidak Siap Untuk Menang Tidak Siap Dipercaya Banyak Hal Kalau Kita Tidak Memiliki Penguasaan Diri Ada Banyak Hal Yang Tidak Seharusnya Mampir Perlu Ada Dalam Hidup Kita Itu Yang Akan Ada Dalam Hidup Kita Sehingga Hidup Kita Lebih Letih Hidup Kita Banyak Masalah Demi Masalah Seharusnya Tidak Perlu Tapi Itu Ada Kenapa Kita Tidak Punya Penguasaan Diri Dalam Area Tidak Usah Sulit-sulit Dalam Kesehatan Ada Banyak Hal Yang Tidak Perlu Kita Bergumul Hari Menghabiskan Energi Uang Begitu Banyak Kenapa Ini Perut Yang Besar Ini Bukan Besar Bentuknya Wadahnya Itu Saudara Kita Tidak Mampu Menguasai Diri Mulut Kita Sembarang Yang Rusuh Kita Makan Setiap Hari Kita Tau Ada Hal Itu Tidak Baik Kita Kenapa Ujungnya Simpel Penguasaan Diri Demikian Juga Dalam Banyak Hal Itu Amsal 16 32 Berkata Seperti Orang Sabar Melebih Seorang Pahlawan Seorang Pahlawan Pasti Seorang Sabar Tapi Dikatakan Orang Menguasai Dirinya Melebihi Orang Yang Merebut Kota Jelas Kali Orang Punya Kekuatan Poh Luar Biasa Kapasitas Yang Besar Kenapa Karena Dia Memiliki Penguasaan Diri Ya Penguasaan Diri Itu Salah Satunya Ini Simpel Tapi Tidak Mudah Menguasai Mulut Saudara Alkitab Kita Mengajarkan Dikatakan Dia Dianihaya Tapi Dia Tidak Membiarkan Dirinya Ditindas Dan Perhatikan Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepemantan Seperti Induk Domba Yang Keluh Di depan Orang Orang Mengunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Ia Tidak Membuka Mulutnya Mau Digunting Mau Diinjak Tidak Teriak Wow Bisakah Kita Seperti Ini Karena Yang Ada Sekarang Banyak Domba Itu Yang Cerewet Saudara Sedikit Sikit Ngeluh Sedikit Teriak Sedikit Protes Nah Tuhan Mau Ajar Kita Untuk Kita Diam Baik Dia Menantikan Tuhan Tidak Sikit Sikit Mengeluh Tidak Sikit Sikit Teriak Sama Seperti Alkitab Berkata Maria Menyimpan Semuanya Di Dalam Hatinya Saudara Diam Itu Juga Bukan Hanya Diam Di Mulut Ada Orang Yang Mulutnya Diam Tapi Pikirannya Itu Tidak Pernah Bisa Diam Pikirnya Kerja Terus Melayang Terus Sampai Dia Stres Tidak Bisa Tidur Tuhan Ingin Kita Itu Diam Punya Penguasaan Diri Dari Mana Tidak Ada Hal Yang Lain Kecuali Sebuah Penyerahan Kepada Tuhan Hari Ini Mungkin Anda Mengalami Sebuah Proses Sedang Adalah Sebuah Proses Dalam Kehidupan Muntah Proses Apapun Tetapi Hari Ini Tuhan Itu Mau Untuk Anda Satu Hal Yang Tuhan Mau Tanamkan Dalam Kehidupan Kita Sebuah Penyerahan Kepada Tuhan Penyerahan Itu Hanya Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Memiliki Sebuah Pemahaman Yang Benar Yang Membuat Kita Ini Bisa Tenang Yang Kedua Karena Kita Tahu Bahwa Ujungnya Itu Kemuliaan Ujungnya Kemenangan Dan Itu Sesuatu Yang Pasti Karena Dia Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Amin Beri Tepuk tangan Yang Terbaik Buat Tuhan Ketiga 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 Ketiga